Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa Senang sekali kami TVRI Riau dan Kepulauan Riau hadir pada forum dialog pemuda sore hari ini Dan pemirsa sebagaimana kita ketahui letak kemajuan suatu bangsa adalah terletak pada pemuda-pemudanya Sore hari ini kami akan membahas masalah pemuda dan degradasi moral Seperti apakah degradasi moral pemuda kekinian Untuk itu di studio telah hadir bersama kami Dr. Rivo Yushandoyo Beliau adalah Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Riau Ini Bang Rivo apa kabar? Alhamdulillah baik, balusi gimana? Ya Alhamdulillah juga baik dan namanya dokter harus sehat selalu ya InsyaAllah Ya dan juga kami ditemani oleh Bang Asyari Abdullah Sarjana Sosial Beliau adalah fungsionaris DPD KNPI Provinsi Riau Ya Bang Asyari apa kabar? Alhamdulillah baik Assalamualaikum Wr. Wb Dan nantinya kami juga mengajak Anda pemirsa untuk berinteraksi langsung bersama kami Di nomor 0761 7052 340 Ya saya mungkin ke Dr. Rivo dulu ini dok ya Sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Riau Nah sebenarnya ada gak sih semacam program-program untuk kepemudaan di KNPI sendiri? Program-program itu ada tapi kita belum tuangkan dalam rancangan kerja DPD KNPI Riau Provinsi Riau tahun 2012 Karena kita sedang menanti untuk acara pelantikan pada tanggal 18 Mei berserta repart kerja daerah Ya pelantikan apa ini Bang? Pengurus DPD KNPI Provinsi Riau 2012-2015 Ya berbicara masalah degradasi moral tentunya juga tidak terlepas dari program-program untuk kepemudaan sendiri ya Dan apakah memang di KNPI sendiri telah memberikan wacana atau mungkin ada semacam program Untuk supaya pemuda-pemuda kita khususnya di Provinsi Riau ini tidak mengalami degradasi moral Saya mungkin ke Bang Asyari dulu ini Bang Seperti apa sih pemuda menurut pandangan Abang ini di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru? Ya berbicara kita masalah pemuda Kemudian dihubungkan dengan masalah dekadensi maupun degradasi moral pada hari ini Sejujurnya telah menjadi wacana umum bahwa masalah dekadensi moral pemuda hari ini Itu telah mencapai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan Nah ini skalanya secara provinsi kan? Kota atau nasional? Baik kita pertama melihat secara ini Hasil penelitian secara nasional dia mengatakan seperti itu Kemudian dia mengatakan bahwa Kalau permasalahan ini Masalah tatanan dan nilai sosial Tidak diindahkan lagi oleh para generasi muda Kemudian ini adalah menjadi tanggung jawab negara Tanggung jawab kita bersama Kalau kita memang ingin berbicara mengenai Berbicara mengenai peningkatan tentang human resource Tentang sumber daya manusia ke depan Coba kita bayangkan Kalau melihat kondisi remaja pemuda hari ini Kita tidak bisa membayangkan bagaimana eksistensi Indonesia 20-30 tahun yang akan datang Ya ini kan tadi abang katakan bahwa merupakan tanggung jawab negara jadinya ya pada akhirnya Nah kemudian dari segi KNPI sendiri Seperti apa sih KNPI mempunyai visi misi terhadap kepemudaan ini Supaya degradasi ini tidak semakin terjadi penurunan Kita sama-sama mengetahui bahwa KNPI adalah sebuah lembaga kepemudaan Yang itu ada secara menasional dan ke daerah Dan kita disitu berusaha untuk mengakomodir semua yang namanya organisasi kepemudaan Nah disini kita akan sama-sama berembu Sama-sama memikirkan program apa terbaik yang harus kita lakukan Sehingga kalau pemuda itu diarahkan dalam sebuah kelembagaan yang benar Insya Allah kita akan yakin dan percaya akan memberikan output Insya Allah memberikan output yang sesuai dengan yang diinginkan tentunya Ya itu kan berbicara antara internal dari keorganisasian sendiri ya Katakanlah memang di KNPI ada beberapa organisasi kepemudaan Sekitar 50 atau 60 di Provinsi Ril? 90 90 justru banyak sekali ya Jalan nasional 90 Ya baik Tapi untuk internal itu kepemudaan organisasi ya Memang telah dibangun semacam edukasi gitu Seperti untuk bagaimana mempunyai moral yang baik di kepemudaan sendiri Nah kalau untuk eksternalnya Untuk kepemudaan yang tidak tergabung di dalam organisasi KNPI Seperti apa ini? Bang Rivo Aksternal itu jadi sekarang di DPD KNPI itu ada bidang yang khusus disitu bernahung para ketua-ketua BEM Universitas Sat Seriau Kemudian di Majelis MPI ada juga para rektor Universitas Seriau Jadi KNPI berusaha merangkul semua elemen masyarakat Terutama kepemudaan untuk saling bahu-membahu membangun Riau menuju yang lebih baik Sesuai dengan visinya Riau Ya diharapkan kita semua mempunyai feedback yang positif akan hal ini Saya ke Bang Asyari lagi ini sebagai fungsionaris Seperti apa di internal KNPI sendiri ketika ada terjadi degradasi moral ini? Apakah memang ada terjadi? Sebetulnya degradasi moral dalam konteks KNPI Susah untuk menjawab Karena walau bagaimanapun Ya kalau wacana yang kita lihat hari ini Saya melihat itu adalah sebuah implikasi politik Dan itu adalah siapapun yang masuk ke dalam ranah itu Akan dihukum oleh sistem seperti itu Selagi Indonesia namanya Kita tidak tahu sampai kapanpun Selagi dia masuk ke dalam ranah seperti itu Dia akan dihukum oleh sistem Jadi ya kita memang tidak bisa berbicara banyak Karena apa namanya Ya sekali lagi itu adalah dihukum oleh sistem Lalu kemudian seperti apa KNPI menyikapi hal ini Bang? Ya kita sebagai KNPI menyikapi hal Nanti tanggal 18 itu akan terjadi pengukuhan ya? Ya insya Allah Lalu bagaimana bisa diceritakan? Ya kita menanggapi apa namanya Penomena yang terjadi hari ini Kita kan ini secara proporsional dan profesional Nah artinya ya ketika Apa namanya ketika terjadi musibah seperti ini Kita tetap terus berusaha untuk berjalan step by step Dalam ya dalam pertahanan organisasi Kita juga tidak menafikan terjadi di KNPI Kita memang melihat sendiri kenyataan memang berbicara seperti itu Tapi kita tetap apa namanya running world Kita berjalan dengan sesuai dengan apa namanya Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ya saya ke Bang Rivo ini kan Bang Rivo sebagai wakil ketua yang memang justru membidangi kesehatan ya Dan memang mungkin ada beberapa wakil ketua sih di KNPI Bang? Kita sekarang ini ada 54 wakil ketua Wakil ketua Masih-masih membidangi satu Bisa diceritakan kalau untuk bidang kesehatan seperti apa Bang? Bidang kesehatan rencananya kita akan proaktif ya Mengenai masalah HIV dan AIDS Kemudian melakukan kunjungan ke sekitar 300an kecamatan kali ya Seriau Berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Memberikan bakti sosial Terutamakan masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir dan perifat daerah Riau Bukan hanya di perkotaan Tapi ini merupakan kesinambungan kerja selama kurang lebih 3 tahun Dari segi tadi kan melakukan semacam observasi dan kemudian melakukan pemberian penyeluhan segala macam seperti itu Dari sekian banyak yang terdeteksi penyakit HIV AIDS di Provinsi Riau Itu banyak dari golongan pemuda atau dari usia yang seberapa? Kita jangan membuat kotak-kotaknya dari golongan pemuda Tapi dari studi kasus lebih banyak itu pada usia produktif Nah kalau usia produktif ini sudah terjangkiti dengan penyakit yang bisa menurunkan daya kerja Praktis juga income kan akan berkurang Kemudian PAD nanti juga ujung-ujungnya akan berkurang Tapi fenomena ini jangan disikapi dengan negatifistik Paling tidak kita melakukan pencegahan dahulu Kalau misalnya di medis ada sistem yang menyatakan mesti ada dulu penyeluhan, edukasi, kemudian baru terapi kuratif Nah kami mencoba menjalankan hal ini sama dengan seperti mungkin di ilmu kesehatan masyarakat untuk melakukan pencegahan yang dahulu Dan untuk di kepemudahan sendiri seperti apa sih Bang? Apakah memang ada semacam pemberian edukasi juga ke anggota ya? Karena memang banyak sekali anggota-anggota di KNPI Ya, karena untuk kepemudahan ini kurang lebih sekitar ada 350-an Seprovinsirial Untuk provinsi saja, belum untuk nanti di kabupaten dan kota Madia Kita akan lakukan satu penyeluhan terutama untuk pengurus dahulu Kemudian baru kita melebarkan sayap Mencoba ke setiap sekolah SMA di pekan baru dahulu Kemudian nanti stepnya baru bergiliran kabupaten atau kota tingkat dua yang lain Ya, kalau ke Bang Asari Seperti apa sih Bang, Bang menyikapi bahwa kan narkoba dan HIV AIDS itu adalah merupakan salah satu dari mengalami penurunan moral ya Nah bagaimana kalau untuk kepemudaan, maksudnya pemuda-pemuda ya Mungkin golongan pelajar bahkan di Provinsi Riau Baik, begini Kemarin saya membaca di inilah.com Sebuah hasil survei mengatakan Hasil survei BKKBN Dia mengatakan bahwa Dari 2 juta pecandu narkoba Itu 90% itu adalah Pemuda atau mungkin dalam bahasa Dr. Rivo tadi Itu adalah dalam usia produktif Nah, dari 90% tersebut Itu 25.000 adalah kalangan mahasiswa Itu skala nasional Nah, jadi kita memang tidak menutup kemungkinan di Riau juga seperti itu Karena permasalahannya adalah masalah peredaran Baik, kita sampai pengisah dulu ini Bang Ya, halo selamat Sorry Halo, ya dari mana Pak dengan siapa? Ya, silakan Pak Ya, bisa diulangin Pak Mungkin Bapak bisa kecilkan sedikit volume TV Bapak Karena feedback ke kami jadi kurang jelas terdengar Ya, ini Bila, kita akan mengaitkan tentang penyelidikan Apalagi dengan Bapak Ya, baik Ada lagi Pak? Saya ingin banyak menurutkan Apalagi karena saya, Napa Bapak itu Sudah bekerja sama dengan sosial-sosial Bapak yang ada di Keputusan Baik Baik Baik, terima kasih Pak Ya, ini silakan ditangkapi nih Bang Asari Jadi, di mana letak peranan KMPI ini terhadap penanggulangan narkoba? Ya, kita masih punya harapan Harapan itu masih ada Cuma nanti mengenai apa yang harus kita lakukan Nanti akan kita sampaikan pada rapat Ini, rapat pengurus setelah pelantikan nanti Ada beberapa program kerja rencana yang akan kita ini kan Jadi, semua program kerja itu tertunda karena belum ada pelantikan pengukuhan? Ya, karena belum ada pelantikan secara de facto kan ini Sudah terpilih, kemudian secara juridis sebetulnya SK telah keluar Cuma hanya Tinggal pengukuhan saja ya? Pengukuhan saja Ya, jadi Tapi sudah disusun program-program Program kerja itu telah kita susun Se-apa namanya Telah ada garis-garis Garis-garis besarnya Kemudian mungkin diinterpretasikan ketika kita nanti Sedang melakukan rapat kerja secara bersama Ya, mungkin bisa ditambahin ini Dr. Rivo Seperti apa sih sebenarnya Apakah memang KMPI ada peranan untuk mengurangi narkoba? Tapi bukankah dari segi kedokteran sendiri Ketika diadakan penyuluhan, mungkin diobservasi segala macam itu semakin bertambah Ya, terima kasih atas pernyataan Bapak Penopon tadi Dalam hal ini sebenarnya bukan apa perannya KMPI di bidang ini KMPI hanya memberikan sumbangsinya bagi masyarakat Untuk memberikan pelayanan supaya narkoba ini yang menjadi momok bagi bangsa ini Supaya tidak terjadi membabibuta lagi lebih besar Sesungguhnya ini tanggung jawab bukan hanya di KMPI Karena KMPI hanyalah sebagai elemen bangsa Tanggung jawab ini ada sebenarnya pertama kali di lingkungan keluarga Orang tua, kemudian masyarakat, negara Melalui BNN, Departemen Kesehatan Kemudian juga untuk Departemen Peranan Wanita Karena disitu nanti bernaung anak Kita tahu Komisi Nasional anak juga ada Jadi mestinya semuanya itu saling duduk bareng Duduk bersama untuk memberikan kontribusi nyata gitu Kalau misalnya dibebankan kepada KMPI Saya rasa itu naif sekali Karena KMPI bukanlah suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum Bisa mempani seorang gitu Itu lebih banyak kepada aparat keamanan seperti polisi Tapi mungkin yang dimaksudkan Pak tadi Seperti apa sih sumbangsi? Seperti apa sumbangsinya kita akan usahakan Dengan periode pengurusan sekarang ini Untuk memberikan penyuluhan yang lebih banyak kepada masyarakat sekitar Tapi memang ini merupakan tanggung jawab juga ya Berarti karena memang di KMPI sendiri ada memang Dari segi kesehatannya juga ya bidang kesehatan Dari sekian banyak bidang Bidang apa saja sih yang ada di KMPI Bang? Banyak ya Mulai perkebunan, pertanian ada Kemudian transmigrasi Kemudian asari juga di bidang Keterdiban umum Kemudian saya sendiri di kesehatan Ada di bidang ekonomi mikro UKM Banyak, ada 50 Nah, masing-masing bidang itu ketika mereka Mungkin menjalankan programnya Biasanya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait? Iya, pihak terkait Atau hanya sebatas memberi sumbang sih? Tidak Karena kita ini berada langsung di Dispora Jadi kita berhak untuk Beraudiensi dengan pihak-pihak terkait Contohnya, kalau misalnya di pemungkiman Bisa ke dinas pemungkiman Nah, biasanya kontribusi apa yang diberikan? Katakanlah mungkin pemungkiman gitu ya Macam-macam Misalnya, kita rencananya juga akan mengadakan Pertemuan pemuda se-ASEAN Untuk membicarakan pola demografi Yang terjadi antara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Laos Karena kita ketahui bahwa Republik Rakyat Cina Sekarang itu mengembangkan sayapnya ke Laos Untuk pemungkiman baru Industri baru Ini menjadi peluang Dimana nanti Sumatera itu akan menjadi Satu titik baru Tujuan, setelah turunnya Daya ekonomi Cina dan India Jadi sebenarnya kita mempunyai visi yang baik sekali Untuk Riau ini Atau mungkin ini kurang tersosialisasikan Sehingga mungkin pendapat bagi masyarakat ini KMPI tidak kurang greget ya seperti itu? Ya, itu kembalikan lagi kepada masyarakat yang menilai ya Kalau misalnya masyarakatnya menilai baik Dan alhamdulillah sekali bisa dinilai seperti itu Ya kami akan sangat berterima kasih gitu Karena sebenarnya ini hanya wadah Wadah untuk para pemuda saling berkumpul Untuk memberikan sumbang fikir bagi kemajuan negerinya Tempatan sendiri Ya, saya mungkin kebangga sehari lagi Bang Bahwa Abang tadi membidangi Apa tadi Bang yang dikatakan? Ketertiban umum Ketertiban umum Nah seperti apa ketertiban umum ini? KMPI sendiri Seperti apa kiprahnya ini untuk ketertiban umum? Tentunya juga yang menyangkut ketertiban di jalan raya Seperti itu ya? Ya, kita kan juga mengupayakan bekerjasama dengan instansi terkait Menyangkut masalah ketertiban umum Jika kita termasuk masalah ini Coba kita lihat parkir bersama rautan Nah, kemudian juga banyaknya Apa namanya? Pungli on the road parkir Apa namanya? Pemungutan pajak parkir yang Yang apa namanya? Tanpa retribusi ya? Yang pendadak ya? Yang pendadak ada gitu Yang tanpa ada ini Itu juga sempat dibahas Ya, itu rencananya akan kita wacanakan Akan kita wacanakan Karena kita melihat bahwa Hanya sedikit kayaknya yang kita melihat bahwa Pemungutan parkir retribusi itu yang resmi Sedangkan yang lainnya Ketika ada momen-momentum acara tertentu Datang pemungut parkir Dan itu tidak masuk ke BAD Nah, itu salah satu masalah ketertiban umum Dan menyangkut Apa namanya? Juga menyangkut dengan nyawa orang lain Ya, ini berbicara dengan ketertiban umum Yang juga bersinergi dengan menyangkut nyawa orang lain Itu kan juga ada yang namanya game motor Ada beberapa baru kemarin Kita saksikan di TV nasional Itu ada yang dari Kabupaten Kampar ya Nah, ini seperti apa? KNPI menyikapi Karena juga KNPI kan Untuk provinsi itu juga berkewajiban Untuk Kabupaten Kota ya Itu setelah kejadian ya Itu kan beberapa minggu yang lalu Dilempari Ke kantor polisi Kan baru Itu kita langsung ada tim Baik, kita sapa pemisah dulu Ya, lo selamat sore Sore, selamat sore ya Sore dari mana Bu? Dengan siapa? Dengan video itu malu? Ya, silahkan Bu Umar Ya, silahkan Bu Umar Kalau jadi begini Saya merupakan Malah saya sangat Tertarik dengan Beraja seksikan Dekadeng semula Orang pemuda Yang dibuat oleh Orang pemuda Sebedakan maklum Jadi kalau dapat Jadi kalau dapat Ini tentu umum saja Dibuka Kayak seminar Supaya Seluruh masyarakat itu terlibat Dan kalau yang paling Sensitive sekali Saya pikir Terutama ditudukan kepada Para aparat Aparat Pengusaha 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 Jadi Sebenarnya Yang namanya Di Indonesia ini Bukan dari Pemudangnya Sebenarnya Kenapa demikian? Karena Yang mengembangkan Mereka itu Tidak ada Tidak ada Tidak Kenapa Kita tidak Bersikir Bersikir Dan bermanentang Memperbaalui Negara kita Adari Kecelakaan Indonesia Jadi Di Kelangan Judikatif Eksekutif Dan Legislatif Itu Bahan Dikermikan Sekali Yaitu Yang mengembangkan Dari Alham Yang menolong Seperti itu Sehingga Terhadap Benerati Muda Bisa Mereka Laksimukan Mereka Dikak Contoh Bagaimana Mereka 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 Yang Mereka Tidak Bisa Mengaksimukan Sesuatu Ya Baik Ada lagi Ibu? Itu Hal Yang Diberbaiki Dibu Dibu Dara Kita Terima Terima Kasih Ibu Silahkan Ditanggap Ini Dok Karena Memang Menyangkut Narkoba Terima Kasih Ibu Saya rasa Saya sepakat Ibu Mestinya Aparatnya Dulu Yang Mesti Dibenarkan Kalau Misalnya Fungsi Hukum Berjalan Dengan Baik Kemudian Aparat Bisa Diakomodir Dengan Baik Negara Menjamin Bahwa Aparat Aparat Ini Mestinya Dapat Gaji Yang Lumayan Setelah Dapat Gaji Lumayan Dengan Remunerasi Aparat Ini Tidak Akan Melihat Lagi Kiri Dan Kanan Akhirnya Bisa Mengawal Republik Ini Lebih Baik Menuju Kedepan Saya Rasa Saya Sepakat Dan Jika Lebih Banyak Lagi Elemen Masyarakat Seperti Ibu Saya Rasa Ini Hal Yang Cenderung Sangat Membantu Sekali Bagi Semuanya Terutama Bagi Orang Tua Karena Pertahanan Pertama Untuk Seorang Anak Itu Mengalami Degradasi Moral Pasti Dari Rumah Dulu Dari Keluarga Dulu Berarti Memang Seminanya Cocoknya Dari Orang Tua Dulu Yang Diberikan Bukan Si Anak Jadi Orang Tua Mempunyai Pola Pikir Bagaimana Mendidik Anak Yang Baik Bagaimana Cara Memberikan Pendidikan Moral Yang Bagus Itu Kembali Lagi Rumah Dari Rumah Sudah Bagus Kemudian Akan Keluar Kelingkungan Besar Kemudian Kalau Dia Punya Background Yang Baik Dalam Pendidikan Moral Saya Rasa Apapun Terjangan Bisa Terjawab Mungkin Ke Bang Asari Bang Sebagai Bidang Tertib Masyarakat Tentunya Ini Termasuk Salah Satu Agenda Program Apakah Sudah Ada Program Kedepan Untuk Mengadakan Seminar Seperti Ini Untuk Mengedukasi Masyarakat Bahwa Bahaya Narkoba Itu Sangat Luar Biasa Itu Sebetulnya Pasti Pasti Akan Kita Lakukan Dan Mungkin Lebih Spesifik Kepada Bidang Kesehatan Yang Akan Berbicara Mengenai Efek Dari Penggunaan Penyalahgunaan Obat Obat Terlarang Kemudian Kalau Kita Akan Memberikan Masukan Kepada Pihak Eksekutif Karena Berdasarkan Hasil Penelitian Bahwa Narkoba Itu Hampir Mayoritas Itu Beredar Di Dunia Klab Malam Nah Artinya Pendirian Klab Malam Itu Adalah Tanggung jawab Dari pemerintah Kenapa Dia harus kasih izin Nah Artinya Pemerintah Kita Minta Untuk Selalu Mengevaluasi Memantau Dan Menilai Karena Sekali lagi Bahwa Peredaran Narkoba Itu Banyak Terjadi Di Klab Malam Nah Jadi Kita Juga Akan Memberikan Masukan Seperti Itu Kita Memberikan Masukan Kepada Pihak Eksekutif Kalau Memang Itu Memungkinkan Tadi Juga Ada Wacana Bahwa Katanya KMPI Sudah Berwacana Ini Untuk Bisa Mengimplementasikan Ke Pihak DPRD Untuk Melakukan Ada Semacam Literasi Yang Harus Diberikan Ke Pelajar Pelajar Bisa Diceritakan Mungkin Hal-hal Perpenting Yang Mesti Kita Lakukan Dalam Menanggulangi Masalah Degradasi Moral Pemuda Hari Ini Itu Saya Sepakat Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Dokter Rivo Yang Pertama Itu Harus Dimulai Dari Keluarga Yang Pertama Itu Dimulai Dari Keluarga Harus Memberikan Edukasi Perhatian Yang Bukaan Orang Tua Terhadap Anak Termasuk Berbicara Masalah Hal-hal Ini Masalah Pergaulian Bebas Terjuga Berbicara Mengenai Hal-hal Apa Alat Reproduksi Karena Pemuda Kemudian Berawal Dari Remaja Mereka Itu Memiliki Rasa Penasaran Yang Sangat Luar Biasa Sekali Nah Kemudian Itu Yang Pertama Karena Kita Tahu Degredasi Moral Ini Merupakan Hasil Dari Imperialism Culture Dari Penjajahan Budaya Yang Dilakukan Oleh Negara Asing Terhadap Negara Ketiga Atau Negara Berkembang Lewat Apa Mereka Masuk Itu Yang Namanya Lewat Globalisasi Globalisasi Lewat Informasi Yaitu Melalui Media Kita Tahu Berapa Coba Kita Bayangkan Khusus Di Riau Berapa Media Yang Ada Di Riau Baru Skop Provinsi Apalagi Nasional Jadi Menyangkut Dengan Media Karena Ini Nanti Akan Orang Tidak Ada Satupun Manusia Yang Tidak Akan Tergantung Kepada Media Semua Orang Tergantung Kepada Media Tapi Bukankah Kita Butuh Media Karena Banyak Informasi Yang Bisa Diserap Positif Kita Tidak Menampikan Bahwa Media Itu Akan Memberikan Intelektual Yang Luar Biasa Bagi Kita Itu Hal Yang Positif Tapi Hal Yang Negatif Bahwa Media Juga Turut Memiliki Andil Besar Terhadap Degradasi Moral Pemuda Hari Ini Nah Alternatif Atau Hal Perpentif Yang Mesti Kita Lakukan Kita Juga Berusaha Untuk Memberikan Masukan Itu Berupa Harus Ada Yang Namanya Media Literacy Arti Melex Media Nah Dimana Melex Media Itu Ini Apa Namanya Dimasukkan Kedalam Kurikulum Lokal Budaya Lokal Sehingga Nanti Dimulai Dari Apa Namanya Dari SD SMP Dan SMA Sehingga Nanti Setelah Dia Masuk Keperguruan Tinggi Dengan Dibekali Dengan Mata Kuliah Melek Media Itu Atau Media Literacy Dia Akan Bisa Mengetahui Bahwa Ini Bermanfaat Untuk Dia Atau Ini Tidak Bermanfaat Untuk Dia Karena Permasalahan Seperti Skala Nasional Itu Saya rasa Menurut Hema Saya Belum Ada Diterapkannya Yang Namanya Media Literacy Nah Sedangkan Di Amerika Tahun 1978 Mereka Telah Menerapkan Bagi Pelajar Pelajar Telah Memasukkan Melek Media Itu Kedalam Kurikulum Sekolah Mulai Dari Sekolah Dasar Sampai Sekolah Menengah Nah Padahal Kita Tahu Amerika Negaranya Negara Negara Liberal Tapi Hal Hal Yang Berbau Mengenai Degradasi Moral Kemudian Asusila Mereka Sangat Memberikan Perhatian Atensi Yang Besar Terhadap Terhadap Ini Nah Bagaimana Dengan Indonesia Kita Tidak Tahu Tapi Kita Sebagai Perhimpunan Dari Pemuda Yang AKP Ataupun Organisasi Kepemudaan Yang Ada Di Riau Kita Berusaha Dan Mencoba Bagaimana Media Literasi Ini Bisa Dimasukkan Kedalam Kurikulum Kurikulum Sekolah Yang Ada Di Riau Menjadi Buatan Lokal Seperti Seperti Apa Nanti Implementasinya Bisa Diceritakan Bang Karena Memang Ini Kan Butuh Lagi Semacam Sarana Katakanlah Hightech Seperti Itu Karena Memang Ketika Kita Memberikan Edukasi Kita Tidak Bisa Berbicara Secara Teori Tapi Kita Tentunya Ini Butuh Sarana Yang Cukup Besar Seperti Apa Nanti Saya Rasa Mesti Ditegaskan Sekarang Medianya Apa Yang Menjadi Masalah Itu Adalah Internet Kemudian Ya Cara Mendownload Terlalu Gampang Gitu Anak Anak Sekarang Semuanya Pegang Akses Gampang Ke dunia Bahkan secara Dengan Handphone Pun Bisa Gak Akses Ditambah Dengan Cerita Kita Di Masa Lalu Ada Video Clip Ini Si Itu Ini Itu Akhirnya Kan Jadinya Mestinya Ada Barrier Di Pemerintahan Sendiri Bahwa Skop Yang Boleh Dipublikasikan Adalah Ini Skop Yang Tidak Boleh Dipublikasikan Sesuai Dengan Batasan Umur Adalah Ini Saya Rasa Memang Ya Tidak Hanya Tumpu Pada Pemerintah Tapi Kita Semualah Bertanggung jawab Ini Baru Sebatas Wacana Atau Memang Sudah Dibicarakan Di Tingkat Legislatif Bang Sari Seperti Ini Kita Kan Berusaha Untuk Memberikan Kritik Saran Kepada Kepada Instasi Terkait Apakah Langsung Mungkin Ke Dinas Pendidikan Atau Mungkin Lewat Lembaga Legislatif Kita Juga Tidak Tau Nanti Kita Pelajari Lagi Tapi Kita Memberikan Masukan Bagaimana Diupayakan Melek Media Ini Ada Dalam Kurikulum Kurikulum Muatan Lokal Sehingga Memang Apa Namanya Generasi Generasi Emas Yang Akan Datang Itu Mereka Itu Tau Karena Kita Memiliki Ketergantungan Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Media Dan Media Adalah Ibaratkan Pisau Bermata Dua Bisa Digunakan Ketika Kita Berada Di Jalur Yang Baik Kita Dia Membawa Kita Kedalam Jalur Yang Baik Ketika Kita Berada Dalam Memilih Jalur Yang Abu Dikatakan Begitu Kita Akan Digirinya Ke Situ Karena Seperti Ini Berbicara Kita Masalah Virtualisasi Masalah Dunia Online Itu Saya Masih Ingat Ada Sebuah Majalah Menceritakan Mengenai Apa Namanya Mengenai Pornografi Di internet Itu Tahun 2006 Hasil Penelitian Mengatakan Bahwa Tidak Kurang Dari Satu Hari Itu Dua Ribu Situs Porno Terbit Satu Hari Di internet Terbit Satu Hari Dua Ribu Coba Bayangkan Kalau Memang Ada Upaya Untuk Pencegalan Apa Nama Dari Pemerintah Pencegalan Ini Apa Namanya Pemblokiran Saya Rasa Saya Pesimis Dengan Hal Itu Karena Pertama Menyangkut Masalah Propider Masalah Propider Sedangkan Propider Yang Penyedia Itu Berada Di Bagaimana Indonesia Untuk Di Sini Dan Ini Menjadi Bukan Hanya Isu Provinsi Tapi Sudah Sudah Dibicarakan Untuk Sebatas Provinsi Mungkin Dalam Konteks Provinsi Seperti Seperti Itu Tadi Mbak Karena Ini Tergantung Dengan Sistem Tadi Yang Kita Bahas Di Awal Bahwa Berbicara Tentang Suatu Permasalahan Itu Tidak Lepas Dari Sistem Berbicara Sistem Itu Nanti Ending Kehukum Seperti Apa Ini Sekali Lagi Ini Yang Bermain Itu Pemilik Modal Kapitalism Nah Hasil Dari Implisme Culture Inilah Yang Diserap Oleh Generasi Muda Akan Menjadi Akan Merontokkan Ahlak Moral Generasi Muda Kita Kalau Kita Tidak Pandai Bahaya Yang Kedua Mbak Hasil Penelitian Mengatakan Bahwa Keuntungan Situs Porno Di Internet Itu Digabungkan Keuntungan PT Coca Cola Company Dengan PT Airbus Pesawat Amerika Itu Jauh Mengalahkan Apa Keuntungan Dua Perusahaan Ini Persoalan Besar Padahal Iya Dan Itu Dalam Skopnya Memang Mengglobal Karena Kita Tidak Lepas Dari Global Globalisasi Kita Tidak Akan Bisa Memisahkan Dari Globalisasi Di KMPI Sendiri Berbicara Lebih Sempit Lagi Bahwa KMPI Tentunya Mempunyai Bidang Tentang Keagamaan Seperti Apa Bidang Keagamaan Ini Berkontribusi Terhadap Laju Derasnya Ini Informasi Yang Memang Secara Media Untuk Keagamaan Pasti Lebih Proaktif Dengan Dinas Keagamaan Setempat Karena Masing-masing Kami Di bidang Itu Akan Lebih Banyak Berinteraksi Kepada Dinas Dinas Yang Terkait Ada Pun Yang Akan Dilakukan Terutama Mungkin Menjelang Apalagi Besok Menjelang Ramadan Pasti Nanti Kita Akan Ada Safari Ramadan Dan Bersama Tapi Itu Internal Untuk Organisasi Atau Memang Dapatkan Secara Eksternal Secara Eksternal Internal Dan Eksternal Karena Itu Akan Melibatkan Pihak Eksternal Nah Kemudian Bagaimana Cara Supaya Pemuda Pemuda Ini Ikut Berinteraksi Nantinya Katakanlah Mungkin Di bulan Ramadan Ini Kan Juga Merupakan Mungkin Bagi Pemuda Pemuda Ini Semacam Ini Sudah Merupakan Hal Yang Biasa Bagaimana KNPI Untuk Menggiatkan Hal Ini Supaya Mereka Ikut Berpartisipasi Nantinya Kami Sendiri Kantor KNPI Di Diponegoro Itu Kami Inginnya Merasakan Itu Minggu Ini Belakangan Kena Ada Bola Juga Ada Champion Mengelar Nonton Bareng Jadi Media Ini Kita Usahakan Maksimal Nah Nanti Mungkin Kedepannya Kita Akan Melakukan Bisa Mengundang Ustad Ternama Atau Siapa Tidak Hanya Mesti Di Masjid Agung Anur Tapi Kita Bisa Buat Di Kantor KNPI Untuk Saling Bertah Blik Akbar Ataupun Sebagainya Mungkin Bisa Bergeolog Interaktif Pemuda Pemuda Juga Bisa Menanyakan Sebenarnya Ini Kegiatan Yang Positif Lagi Kemudian Berbicara Tentang Kita Kan Mau Menjadi Tuan Rumah Untuk Pon Nanti Nah Tentunya Kegiatan Kegiatan Yang Bermanfaat Dan Positif Untuk Mengeliminir Terjadinya Degradasi Moral Salah Satu Bidang Olahraga Seperti Apa KNPI Menikapi Sorry Untuk Bidang Bidang Olahraga Kena Di KNPI Sendiri Kita Belum Lebih Banyak Kepon Tapi Di KNPI Sendiri Kan Ada PPI Punta Preskidraka Indonesia Melalui Sayap-sayap KNPI Ini Kita Berusaha Untuk Mengembangkan Terus Acara-acara Olahraga Terutama Memang Daerahnya Kita Kantor Lebih Dekat Ke Diponegoro Misalnya Hari Minggu Ada Car Free Day Selalu Berkontribusi Kita Adakan Senam Bersama Ataupun Sejenisnya Seperti itulah Kita Kembali Mungkin Ke Permasalahan Narkoba Tadi Dok Bisa Diceritakan Sedikit Sebenarnya Apa Yang membuat Pemuda-pemuda Ini Kemudian Bisa Terjerumus Atau Kalau Menghadapi Melakukan Pelarian Pelarian Ini Bukan Pada Hal Yang Positif Kemudian Kena Lingkungan Show culture Yang Memegang Memegang Banyak Peranan Di hal Ini Punya Materi Punya Uang Tapi Tidak Tahu Bagaimana Untuk Mengaktualisasikan Diri Lebih Banyak Lebih Banyak Dengan Ego Sentrisnya Jadinya Akhirnya Hal-hal Ini Diambil Kesempatan Oleh Yang Yang Berkepentingan Untuk Memperkaya dirinya Sendiri Dengan Menjual Narkoba Kita juga Tahu Bahwa Riau Adalah Pintu Masuk Narkoba Terutama Dari Malaysia Kalau Misalnya Kita Sudah Punya Benteng Yang Baik Saya Rasa Itu Tidak Masalah Berarti Tergantung Pada Tingkat Individunya Lagi Ya Karena Kalau Dari Medis Gini Anak Itu Saat Dilarikan Dia Akan Punya Tumbuh Kembang Tumbuh Kembang Itu Mulai Dari Usia Dini Remaja Dini Anak Apa Bayi Batita Kemudian Balita Kemudian Remaja Dini Mengalami Pubertas Kemudian Remaja Menjadi Dewasa Umur 0 Sampai 2 Tahun Itu Dia Akan Menyerap Segala Macam Informasi Yang Ada Di Lingkungan Baik Buruk Dia Tidak Bisa Membedakan Kenapa Saya Tadi Bilang Norma Itu Mesti Background Pertama Itu Mesti Ada Di Keluarga Karena Kalau Misalnya Orang Tuanya Di Rumah Sudah Ngomongnya Tidak Sopan Santun Bayangin Aja Usia 0 Sampai 2 Tahun Dia Akan Menyerap Segala Perkataan Yang Apa Adanya Itu Ibarat Microchip Yang Belum Ada Apa Apanya Tinggal Dimasukin Komen Aja Jadi Kopi Paste Saat Itulah Dia Masukkan Semua Yang Ada Dari Motorik Dan Sensorik Dari Segala Macam Indera Inderanya Itu Yang Nanti Akan Dibawa Oleh Anak Tersebut Menuju Kedewasaan Saat Dia Mengalami Fase Pertumbuhan Ini Dan Keluarga Itu Tidak Kondusif Ya Kita Bisa Tau Next Akan Seperti Apa Dia Saya Dengan Forum Ini Kami Dari KNPI Mengimbau Kepada Seluruh Jajaran Masyarakat Untuk Kembali Lagi Ke Rumah Tatalah Rumah Dengan Sebaik Baiknya Berikan Yang Terbaik Pada Keluarga Karena Bagaimanapun Keluarga Itu Benteng Utama Untuk Kedepan Saya Rasanya Itu Tapi Kalau Untuk Di KNPI Sendiri Ini Bang Asari Sebagai Fungsionaris Ketika Duduk Bersama Mungkin Seluruh Anggota Organisasi Kepemudaan Mungkin Ada Semacam Pertemuan Bulanan Hal Apa Yang Dibahas Biasanya Apakah Memang Hal-hal Yang Krusial Mungkin Terjadi Terjadi Baru Wacana Kenaikan BBM Langsung Dibahas Atau Seperti Degradasi Moral Seperti Kita Akan Berbicara Mengenai Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Current Issue Dan Current Issue Itu Berhubungan Dengan Hajat Orang Banyak Jadi Tentukan Berbeda Bulan Berbeda Minggu Tentu Berbeda Current Issue Yang Berbeda Berarti Memang Intens Dilakukan Pertemuan Pertemuan Tiap Minggu Kita Salah Ada Pertemuan Di antara Pengurus Tergantung Skop Kebutuhannya Apa Tapi Isu Nasional Biasanya Kita Undang Semua Jadi Kita Menyaring Apa Karen Isu Yang Beredar Yang Menyangkut Hajat Orang Banyak Kemudian Kita Cermat Dari Berbagai Perspektif Kemudian Apa Yang Mesti Kita Lakukan Nanti Kita Putuskan Secara Bersama Apa Apa Namanya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apa Sumpang Saran Apa Yang Mesti Kita Lakukan Nanti Kita Bahas Secara Bersama Dan Itu Kita Melakukannya Ber Minggu Kita Aktif Kantor KNPI Terbuka 24 Jam Untuk Bagi Bagi Pemuda Bagi Organisasi Atau memang Semua Orang yang Tidak terlibat Bisa Bisa Karena Walaupun Organisasi Tidak terlibat Dalam ini Tidak memiliki Skop Nasional Kita juga Memberikan Apa Namanya Kesempatan Untuk Ini Bergabung Dan Juga Menyangkut Dengan Fasilitas Yang Ada Jadi Siapapun Juga Bisa Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada Fasilitas Apa Saja Itu Bang Kalau Katakanlah Mungkin Ini Organisasi Kepemudaan Ini Mungkin Hanya Masyarakat Biasa Yang Memang Tidak Terlibat Di KNPI Fasilitas Bisa Kita Lihat Di KNPI Disitu Ada Wisma Disitu Ada Ruangan Meeting Dan Ruangan Meeting Wisma Itu Banyak Digunakan Baik Masyarakat Masyarakat Umum Maksudnya Mahasiswa Dan Kita Welcome Dan Untuk Masalah Degradasi Moral Seperti apa Solusi yang diberikan Ini Bang Rivo Solusi yang diberikan Saya lebih Mutamat Dari tadi Keluarga Mbak Maksudnya Ketika Duduk Bersama Dengan Semua Anggota KNPI Atau Pengurus Sudah Dibicarakan Masalah Ini Mengenai Dekredasi Moral Kita Belum Pada Substansial Lebih Mendalam Karena Ini Bagi Bagi Kami Adalah Ini kan Fenomena Masyarakat Fenomena Masyarakat Dimana Sekarang Terjadi Penurunan Dekredasi Moral Dari Zaman Zaman Dulu Mungkin Mbak Angkatan 80-an SMA Zaman Zaman Lupus Dulu Sudah Mulai Terimbas Dengan Michael Jackson Segala Macem Dulu Saya ingat Bung Karno Tahun 1963 Tidak Membuka Pintu Indonesia Terlalu Lebar Kenapa Pengen SDM Indonesia Siap Tapi Runtuhnya Rezim Morde Baru Akhirnya Kita Semua Terbuka Terlalu Lebar Siap Nggak Siap Pokoknya Telan Jadi Disitu Sekarang Bagi Saya Hanya Melihat Ini fenomena Saat Indonesia Mencari komposisi Yang terbaik Tapi bukankah Memang Inilah Perjuangan Pemuda Kalau dulu Kita memang Mengenal Perjuangan Pemuda Untuk Kemerdekaan Tapi Saat Globalisasi Saat ini Inilah Merupakan Salah satu Perjuangan Pemuda Untuk Bagaimana Kemudian Ini Tidak Menjadi Bumerang Bagi kita Sendiri Semoga Hal itu Satu Visi Kita Walaupun Bagaimanapun Negeri ini Tetap Harus Dikawal Bagaimanapun Idealisme Pemuda Itu Tetap Harus Diutamakan Untuk Pembangunan Bangsa Ya Bang Asari Ada Tambahan Karena Kita Mengingat Dulu Kalau Bung Karno Mengatakan Cukup Diberi Satu Pemuda Itu Akan Menjadi Beberapa Pemuda Itu Akan Menjadi Kokoh Negara Bagaimana Bang Tanggapan Sekali Lagi Kita Berada Pada Zaman Yang Berbeda Saya Sepakat Apa Yang Dikatakan Oleh Mbak Tadi Berjuang Melawan Penjajahan Kita Hari Ini Juga Pemuda Hari Ini Kita Mengimbau Kepada Seluruh Pemuda Khusus Di Provinsi Riau Kita Jangan Terlena Kita Jangan Apatis Dengan Kondisi Kita Hari Ini Kita Sebetulnya Juga Berjuang Cuman Perjuangannya Berbeda Dahulu Kita Ini Adu Senjata Adu Fisik Sekarang Kita Berada Pada Tantangan Globalisasi Kita Dijajah Oleh Budaya Asing Yang Sebagai Mana Yang Dikatakan Oleh Dokter Rippo Tadi Secara Universal Secara Umum Secara General SDM Indonesia Belum Mampu Untuk Terjun Ke Kanca Global Nah Itu Kewajiban Dari Pemuda Untuk Sama-sama Berjihad Sama-sama Berjuang Minimal Berjuang Dari Pribadi Sendiri Dulu Memberi contoh Yang baik Yang positif Kepada Setidak Ya Baik Mungkin Terakhir Ini dok Karena kita Keterbatasan Waktu Mungkin Ada pesan Singkat Yang akan Disampaikan Terhadap Pemuda Pemuda Khusususnya Di Provinsi Riau Silahkan Sebagai Pemuda Tempatan Saya Mengimbau Pemuda Riau Khususnya Dan Kepri Juga Pada Umumnya Bahwa Negeri Ini Negeri Yang Luar Biasa Dari Zaman Hang Tua Dulu Sudah Membawa Kapalnya Berlayar Malam Paling Tidak Maruah Kita Sebagai Pemuda Harus Ditingkatkan Dan Kita Siap Menerima Kompetisi Secara Global Ya Baik Terima Kasih Dr. Rivo Dan Bang Asari Atas Waktunya Dan Pemirsa Demikilah Tadi Bincang-bincang kami Bersama Dr. Rivo Dan Bang Asari Semoga Kita Semua Pemuda Yang Ada Di Provinsi Riau Tetap Terus Maju Dan Melakukan Hal-hal Yang Positif Untuk Pembangunan Bangsa Kita Akhir Kata Saya Lusi Asmara Berterima Kasih Atas Seluruh Perhatian Anda Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Thank you Thank you You're welcome Thank you Thank you